Oke para sultanku jadi jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang tentang game mecha-domination ya di bagian sini kan udah banyak banget nah sebetulnya gua itu kagak main guys jadi gua close dulu di sini itu untuk main game mecha-domination ini adalah step dimana hal-hal yang tidak gua sukai ya dan juga setelah gua udah review main beberapa saat terus akhirnya gua tinggalin gua enggak mau top-up juga itu karena apa sih jadi seperti ini ya berada semuanya kita adalah player gratisan jadi kita bisa untuk dapetin secara gratis bis-bis yang ada ataupun mecha yang ada di sini adalah Dinosword dinosaurus dinosaurus kayak gitu ya di sini juga ada banyak banyak banget untuk dinosaurusnya dimana kita bisa untuk dapetin hingga ke SSR tiernya dan tipe-tipe analisa yang ada di sini juga ada untuk retic mic ataupun hingga yang lebih tinggi lagi ya mitik gua lupa untuk namanya lalu hal yang enggak gue sukain yang pertama itu saat kita membuat training sempaman nih kamu buat training kan ini kamu bisa untuk upgrade ataupun update ya nanti naik ke promote dari 3 ke level 4 nah kayak gitu sempaman kamu lagi kondisi ngetrain kayak gini tuh kamu nggak bisa sembari itu untuk mengupgrade naikkan level training kalian jadi nunggu sejam udah selesai baru kalian bisa bisa untuk upgrade in satu persatu sama halnya dengan di bagian laboratorium nah di laboratorium riset kayak ginian kita itu tinggal main lem riset kayak gini ya lalu sempaman kalian plus nanti kamu mau update itu juga nggak bisa konstruksinya yang mau di update itu kagak bisa-bisa guys jadi nungguin selesai enaknya nah untuk game ini setiap hari ataupun setiap apa yang kita lakukan kita bisa untuk membosting sesuai jika kalian udah mendapatkan nsword dinosaurus dinosaurus nya menambah dua menitan Hai nah itu lalu ada lagi yaitu adalah VIP jadi banyak banget orang-orang yang main di game ini saat awal-awal agak bingung ya untuk VIP VIP nya jadi untuk VIP sendiri kamu kan dapetin dalam bentuk diamond diamond ini kita bisa untuk dapetin secara gratis namun kamu klik aja untuk VIP nya jika kalian mau meningkatkan ke VIP 123 kayak gini kamu harus banget untuk mengaktifkan tanda plus dan ini bisa untuk gratis ya dengan ekceng dengan menggunakan diamond namun ini lipatannya beda banget ibarat kata sampah ma beli 10 kamu cuman dapat 5 VIP nya doang total yang kita butuhkan 7500 kamu mau naik ke VIP kedua jadi sampah ma kalkulator ya Hai nah kalkulator di bagian sini kan gua VIP 2 nih yang dibutuhkan ke VIP ketiga 7500 lalu dikurangin 3120 nah kalau udah 4300 kita kalikan 28760 itu diamond ya nah ini 8760 kita klik klaim mendapatkan 4380 poin VIP tanpa mau udah naik nah ini naik juga ke VIP ke 4 mau naik lagi butuh 20.000 gede banget yang dibutuhkan apalagi kita itu juga aslinya membutuhkan diamond ini ya untuk meningkatkan resort ataupun konstruksi kalian agar lebih tinggi lagi lebih cepat juga banyak fitur event yang bisa untuk kita dapatkan secara gratis tanpa harus kita membeli lalu ada pertanyaan tentang capture-capture yang ada kayak gini capture nya kamu tinggal bingung kamu klik aja go lalu nanti akan diarahin ke bagian event ataupun saat training yang ada di bagian sini kita cari aja share mencari bis yang ada lalu klik aja untuk action capture nya ini kita harus membuka terlebih dahulu jika sudah menepatinya kamu barulah bisa untuk upgrade ataupun capture hewan-hewannya ya ini kita bisa untuk mendeploy oke sudah semuanya nah gambarnya saat beta tester dan juga ini udah beda banget dia fokus ke bagian dinosaurus memang loadingnya terkesan cepet banget enggak ngelag gitu guys namun di bagian sini memang dua dimensi lebih baik banget ya ini kita harus capture dulu capture dengan ini aja sukses oke nah udah dapat untuk penompeng kalau sang pamah kalian Zoom out nih sama halnya di kita main Last Fortress dimana ada target tengahnya yaitu di bagian sini namanya Central Fort bentuknya domination banget mecha banget ya ataupun mereka itu kan kayak robot-robot dunia modern dunia modern yang bener-bener update ini kalian bisa untuk zoom in banget sih tapi yang gua juga suka ya saya kayak gini guys dan zoom out bentuknya puzzle banget dua dimensi ya kalau puzzle gua suka gua main Minecraft guys kayak gini potongan-potongan lalu juga banyak yang user yang bingung tentang aliansi ternyata Hai liansi-aliansi kayak gini enggak terlalu kelihatan banget karena soalnya kalau kalian Open nih kita balik lagi ke tempat lokasi kita ya klik aja ini gua level 12 disini level 20 kayak gini kalau ada yang level 13 sempat makanya gini kita attack aja Hai dia lebih tinggi unitnya kamu kemungkinan bisa untuk kalah loh kayak gitu nggak papa kita serang serang aja 15 detik bentuknya saat serang nih kayak gimana ataupun penyerangan tetap sama ya di mana kita mengambil resort yang ada kayaknya contohnya food lalu juga water dan juga Hai Bitsi lalu apa ini all oil minyak nih sama kita udah nyerang sekali lalu untuk mana ya namanya surat 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 Oh iya ini suratnya untuk personal default name report ini adalah laporannya dimana gua nyerang fortress musuh unit gua ada 22.000 unitnya mereka ada 152 mati 58 dan tersisa nah kayak gini adalah bentuk-bentukannya jadi saat kalian mau ada tugas nih dari capture suruh upgrade lah suruh fokus am pembuatan konstruksi gitu kamu harus pelan-pelan banget ya update dulu Hai nah ini belum gua sediain Astaga Hai terus dianggada konstruksinya dulu saat pertama-tama kita dapetin secara gratis Hai saat awal-awal kamu bisa merental juga setiap 24 jam kalau kalian udah punya speed up yang banyak ya di bagian backpack kalian ini cari aja untuk speed up nya backpack kalian kalau udah banyak banget baru kamu bisa untuk menyewa konstruksi selama 24 jam untuk ngeboosting konstruksi kalian namun kalau kagak ada nih guys itu cuma kita mendapatkan kurang lebihnya satu minggu ya saat awal-awal kita membuat sebuah akun terlebihnya kita nggak ke dapat tuh udah nggak permanen lagi kalau permanen kalau kita mau beli ini seharga lima US dollar Wow harganya memang cukup em agak murah lah daripada game sebelah gitu loh Hai kalau di bagian sini juga hingga mencapai 9 dollar lalu dapetin pingkong itu tadi tanpa main ini juga kita beli dengan menggunakan 5 dollar akan mendapatkan Hero meka SSR Wow ini dia heronya ini lima dolar kayak gini bentuknya kita harus bayarnya nah ini bayar juga bisa ya 78000 dengan menggunakan yaitu adalah Gopay kita pun juga bisa masalah soal CP naiknya tak aku akuin cepet banget guys untuk naik CP nya juga hingga ke bermilyar-milyar ini gua selesai ke capture 10 udah mencapai 2 jutaan itu bisa lebih lagi nanti kalau kalian bisa dapetin diamond secara banyak kamu fokus saja ke bagian VIP ini ya Rampama hasilnya kita capai ke VIP kelima nah VIP kelima ini kamu bisa untuk mendapatkan dan building speed 10% enable fitur skip combat jadi serangan kamu bisa untuk menyakitnya dan di bagian sini harus al-minim level 2 dulu untuk combatnya ada fitur juga nanti terbarunya setelah ke bagian VIP VIP berapa ini kita lihat VIP ke-8 yaitu adalah March slot kalian untuk penambahan di bagian marching-nya lalu untuk tempat pembenahan ini kamu bisa untuk amri per ataupun buat-buatin secara pribadi dekorasi yang kalian sekiranya cocok untuk tempatnya jadi kayak Harvest Moon juga bisa untuk kalian mendekorasi tempat lokasi kalian sendiri ya untuk game ini kalian bisa untuk bermain sesuai dengan santai tapi untuk awal-awal kalian bisa nyantai guys untuk game ini kamu harus benar-benar aktif agar lebih cepat karena penungguan waktunya itu satu hingga lima jam kalian bermain itu cepat banget setelah lebih dari lima jam gue yakin lu udah agak capek karena nunggu konstruksinya juga udah mulai lama gitu loh Hero-Hero nya yang kita bisa bisa untuk ketahuin ini adalah SSR yang saat ini ada yang terbaru yaitu adalah bentuknya ini yaitu adalah Iron Bull Sergen Smith ini bukan Gorilla ya kalau ada Razor Blade Nikita yang terbaru juga gua ada lagi nih jadanzo piper nah ini terakhir itu baru Victoria ternyata udah ada tambahan tiga patch lagi toking Kong yang ini guys yang harganya $9 atau $1 ya gua lupa tadi kalau yang terbaru ini oke Wow keren juga nanti gua cobain lagi ya kalau sempat membanyak peminatnya gua bakalan coba untuk bukain ataupun main game ini juga sembar itu gua bakalan coba untuk main game ini juga secara nyantai aja tapi enggak terlalu bukain setiap hari setiap saat gitu gua main setiap saat tetap masih last Fortress untuk game skaterang mobile Legends lalu ada game-game lainnya yang offline tapi belum gua update update-update juga di bagian YouTube karena ngeliatin dari perkembangan komenan-komenan teman-teman kalian para sultanku semuanya kayak gimana responnya jadi kita ikutin terlebih dahulu sebelum gua fokus ke bagian apa yang gua mainin naik niatnya sih gua mau main game offline kalau udah main game offline kan asik banget tuh udah tamat kita bisa untuk ganti game udah tamat kita ganti game nah kayak game online ini kita mau stop itu agak susah karena enggak ada tamat-tamatnya tapi kalau kita ngikutin alur ceritanya aja udah tamat ya udah kita skip aja untuk ganti game lainnya Oke so mungkin segitu aja untuk video kali ini jangan lupa bahagia you next M bye bye hai 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 Hai